Kalau kekuatan itu ada pada harta, maka saat jatuh miskin, bangkrut, rugi, akhirnya kita lemah. Karena bertumbuh kepada harta. Kalau kekuatan kita berada pada kuasa, pada saat tidak lagi ada kuasa, hampa, kosong, tak bermakna. Post power syndrome, penyakit setelah tidak ada kuasa. Kalau kekuatan kita berada pada masa muda, maka ketika masa itu berlalu, kita hanya mampu berkata, Ya, wahai zaman, andai engkau mau kembali walaupun sesaat. Kalau masa muda itu mau kembali sesaat. Rahasia kekuatan kita bukan pada harta, karena akan binasa. Rahasia kekuatan kita bukan pada masa muda, karena akan berlalu. Rahasia kekuatan kita bukan pada kuasa, karena akan sirna. Rahasia kekuatan kita terletak pada tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Bandung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Di mana letak rahasia kekuatan kita. Kalau kekuatan itu ada pada harta, maka saat jatuh miskin, bangkrut, rugi, akhirnya kita lemah. Karena bertumbuh kepada harta. Kalau kekuatan kita berada pada kuasa, pada saat tidak lagi ada kuasa, hampa, kosong, tak bermakna. Post power syndrome. Penyakit setelah tidak ada kuasa. Kalau kekuatan kita berada pada masa muda, maka ketika masa itu berlalu, kita hanya mampu berkata, Aliyah, wahai zaman, andai engkau mau kembali walaupun sesaat. Ala laytas syababa yaudu yauman. Kalau masa muda itu mau kembali sesaat. Rahasia kekuatan kita bukan pada harta, karena akan binasa. Rahasia kekuatan kita bukan pada masa muda, karena akan berlalu. Rahasia kekuatan kita bukan pada kuasa, karena akan sirna. Rahasia kekuatan kita terletak pada tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada, yuwahidu, wahidu, wahidu, wahada, yuwahidu. Mensatukan, mengesakan, menunggalkan, hanya dia siada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Banyak orang yang siap untuk mengatakan yes, tapi tidak banyak orang yang siap untuk mengatakan tidak. Hanya beberapa orang yang sanggup mengatakan, say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Malam ini tidak banyak yang mampu untuk berkata, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng-membonceng. Maka ketika dia masuk ke dalam agama ini, ketika dia sign in, ketika dia lock in, dia berani berkata, la ilaha illallah. Tidak pada kayu, tidak pada batu, tidak pada hantu, kecuali kamu. Kalau kamu mampu bersamaku, sama-sama mengatakan, la ilaha illallah. Disitulah letak kekuatan kita. Kekuatan kita ketika berani untuk tidak menuhankan harta, tidak menuhankan kuasa, tidak menuhankan jabatan, tidak menuhankan popularitas. Tapi itu tidak semudah menggerakkan anak lidah, tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu menanamkan keyakinan itu berapa lama? 12 SKS, Ustaz. Perlu menanamkannya 13 tahun sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji. Kapan baru diwajibkan sholat? Setelah Isra' dan Mi'raj. Kapan baru wajib puasa? Setelah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwara. Kapan wajib haji? Setelah akhir-akhir masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Lalu selama 13 tahun itu apa yang ditanamkan? Ketauhidan. Bahwa kita hanya menyembah kepada Allah SWT. Kalau itu yang menjadi dasar, maka kita akan tetap tegar. Tidak memperdulikan ucapan, komen manusia. Di saat semua manusia senang, yang kita pikirkan apakah Allah senang kepada aku. Di saat semua orang benci, yang kita pikirkan apakah Allah rida kepada aku. Kita merasa sunyi di tengah keramaian. Dan kita merasa ramai di tengah kesunyian. Walaupun banyak manusia ramai. Tapi kita merasa sedang berdua saja dengan Allah SWT. Ketika kita sedang merasa sunyi, aku sendiri. Tapi saat itu kita sedang merasa ramai. Karena kita berdua dengan Allah SWT. Itulah yang ditanamkan ketika kita sholat, kita berkata, Allahu Akbar. Yang besar cuma engkau, ya Allah. Jabatan ini besar, kecil. Popularitas ini besar, kecil. Sahabat, kawan, teman, tetangga, jiran. Tidak ada apa-apanya. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Semuanya hanya milik engkau, ya Allah. Aku tiada daya. Aku tiada upaya. Aku tidak ada apa-apanya. La hawla. Tapi orang hanya mampu mengucapkannya di ujung lidah, di tepi bibir. Kalau besok subuh ada anak muda jamaah, masih tetap istiqamah. Aya ala salat. Belum azan berkumandang. Dia sudah duduk di masjid. Masya Allah, anak muda kita cepat datang ke masjid. Memang tidak pulang dari tadi malam. Bagi dia semua ini kecil. Yang besar itu hanya Allah SWT. Tapi ketika ada orang dengan gegap gempita malam penuh dengan kehebohan. Sampai sholat subuh ketinggalan. Sesungguhnya dia sudah membesarkan malam. Allah kecil. Tak ada apa-apanya. Besarkan Allah SWT dalam akalmu. Dalam hatimu. Dalam lisanmu. Dalam pikiranmu. Maka yang lain kecil. Dunia ini hampa. Tidak ada apa-apanya. Kita merenung sejenak. Selama hari-hari, malam-malam, waktu saat. Apa yang kita besarkan selama ini. Aku lebih membesarkan jabatanku. Aku lebih membesarkan popularitasku. Aku lebih membesarkan hartaku. Maka kita merenung sejenak. Atta fakur sa'ah. Berpikir sesaat. Khairun min qiyami laylah. Lebih baik daripada beribadah semalam. Suntuk. Boleh jadi kita yang beribadah. Tegak, ruku, sujud. Baca Quran, berzikir, istighfar. Menganggap amal sudah banyak. Kita belum ada apa-apanya. Karena kita masih membesarkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk bercerita kepada kita. Bagaimana besar hebatnya kekuasaan Fir'aun. Dan Nabi Musa alaih salam ada di sana. Begitu mudahnya Allah mengeluarkan Nabi Musa. Dari kehebatan kekuasaan Fir'aun. Akhirnya ketika dia keluar. Di saat itu dia sedang berada sendiri. Allah ingin mengatakan. Aku ingin berdua dengan engkau wahai Musa alaih salam. Bagaimana hebatnya kekuasaan. Yang ada pada zaman Nabi Ibrahim alaih salam. Lalu apa yang diinginkan Allah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jauh dari ayahnya Azar. Lain lam tantahi kalau kau tidak berhenti menceramahi aku. Mendakwahi aku. Lain arjuman naka. Aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wah jurni malia tinggalkan aku. Lepas dari orang tua. Lepas dari umat. Umatnya semuanya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim melawan arus. Mainstream. Semuanya menyembah berhala. Semuanya menyembah bintang gemintang. Nabi Ibrahim mampu mengalahkan itu semua. Sampai pada akhirnya. Karena melawan orang banyak. Harriquhu bakar dia. Semuanya berkumpul untuk membakar. Disitulah kekuasaan Allah datang. Ya nar wahai api. Kuni bardan. Jadilah engkau sejuk. Wasalaman. Dan engkau selamat dari tipu daya manusia. Apa hikmah dibalik kisah Nabi Ibrahim? Apa kisah dibalik Nabi Musa AS? Allah ingin mengatakan kepada kita. Bahwa begitulah Nabi-Nabi. Dengan segala ujian cobaannya. Allah ingin supaya dia tetap bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Nabi kita. Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi. Belum lahir. Ayahnya sudah meninggal. Di saat dia perlu kasih sayang. Perlu cium seorang ibu. Ibunya meninggal. Di saat dia disayang oleh kakek. Kakeknya meninggal. Di saat dia sedang dalam serangan kapir musrik Quraish. Pamannya meninggal. Khadijah buah hati belayan jiwa tempat berbagi sukacita. Meninggal. Pergi ke ta'ib. Orang ta'ib tidak menyambutnya dengan tola'al badru'alainah. Orang ta'ib tidak menyambutnya dengan ahlan wasahlan. Mereka lempar dia pakai batu. Apa yang diinginkan Allah? Agar engkau tidak bersandar kepada makhluk. La ilaha illallah. Itulah yang kita katakan setiap hari. Itu yang kita dengar setiap hari di telinga kita. Masuk ke jantung kita. Masuk ke pikiran kita. Dan ketika anak baru lahir. Itu yang kita bisikkan ke telinganya. As'adu'ala ilaha illallah. Jangan kuat seperti itu. Kaget dia. Dan orang yang akan mati menghadap Allah. Yang kita bisikkan ke telinganya juga. La ilaha illallah. Jangan ke mana-mana. Kita ikuti terus. Indonesia bertasmih. Bersama Ustaz Abimaki. Namun. Kita tetap mengisi waktu dengan tasbih. Dengan ta'amid. Dengan takbir. Setiap langkah kaki adalah tasbih. Setiap kedipan mata adalah ta'amid. Setiap hembusan nafas adalah zikir. Jangan sampai ada kosong dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berangkat. Masya Allah. Mobilnya bagus. Kendaraannya mahal. Ini titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecilkan dia. Ketika dia hilang. Nangis sampai bengkak mata. Kata-katamu tidak sesuai. Maka balikkan semuanya kepada Allah. Ketika dapat ni'man. Alhamdulillah. Ketika kembali. Inna. Lillah. Tetap Allah. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Tidak semangat pun gak apa-apa. Karena kamera tetap hidup terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Orang barat itu katanya menganut filsafat materialism. Diambil dari kata materi. Isme artinya aliran. Materialism orang yang beraliran hanya percaya kepada materi. Apakah dinding ini ada? Apakah dinding ini ada? Memang yang paling selamat diam. Daripada menjawab salah. Apakah dinding ini ada? Ada. Kenapa ada? Karena bisa dilihat. Karena bisa dilihat. Bisa disentuh. Bisa dipegang. Bisa ditangkap dengan panca indera. Maka dia adalah materi. Kalau bisa dilihat. Disentuh. Ditangkap dengan panca indera. Berarti dia materi. Orang yang hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat. Disentuh. Dipegang. Ditangkap dengan panca indera. Berarti dia materialism. Saya mau nikah Pak Ustadz. Terus saya ditolak. Kenapa? Karena calon mertua saya mazhabnya materialism. Saya datang membawa iman dan cinta. Kata dia aku tidak percaya. Karena iman dan cinta tidak dapat disentuh. Tidak dapat dilihat. Tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Maka bapaknya materialism. Anaknya matri. Apakah orang barat itu percaya kepada yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa disentuh. Tidak bisa dirabah. Tidak bisa dipegang. Memang kalau orang belum makan malam. Susah untuk berpikir. Ketika mereka dalam keadaan masuk ke laut. Lalu kemudian terombang-ambing dipukul ombak dihempas gelombang. Kakinya tidak menginjak daratan. Dan tepian pantai tidak kelihatan. Maka dia akan memberikan kode. Supaya orang di atas dapat melihat dan memberikan pertolongan. Nama kodenya SOS. Apakah arti SOS? Save our soul. Apakah soul itu bisa dilihat? Tidak bisa disentuh. Tidak bisa dipegang. Tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Tidak. Jadi kalau begitu sebenarnya orang barat percaya kepada yang namanya roh. Maka mereka mengatakan save our soul. Seandainya mereka tidak percaya kepada roh. Maka mereka akan mengatakan sob. Save our body. Karena yang bisa dilihat kulit, darah, tulang, kuku, daging. Hanya ini saja. Padahal di dalam ini ada yang tak bisa dilihat. Tidak bisa ditangkap panca indera. Mereka menyebutnya soul. Lalu kita bangsa Indonesia. Apakah percaya kepada yang tidak bisa dilihat itu? Percaya. Dari mana? Dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Yang pertama dibangun adalah badannya atau jiwanya? Jiwanya. Orang barat, orang Eropa, orang Amerika. Percaya. Namanya soul. Orang Indonesia? Percaya. Namanya? Jiwa. Lalu bagaimana dengan ajaran Islam? Maka kita membaca ayatnya. Lalu jiwa ini diberi dua jalan. Yang pertama jalan fujur. Yang kedua jalan taqwa. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa kata khabaman dasaha. Merugilah orang yang mengotori jiwanya. Apa yang mensucikan jiwa ini? Apa saja penyakit-penyakitnya. Sehingga dia menjadi kotor, sakit, dan akhirnya mati. Kalau manusia sudah jiwanya mati. Dia berjalan. Sesungguhnya dia adalah daging, darah, kuku, bulu yang berjalan tanpa jiwa. Siapa dia? Zombie. Gentayangan. Bukan. Badannya ada. Fisiknya ada. Tapi jiwanya sudah lama mati. Mudah-mudahan kita masih lagi berjalan. Dua-duanya sejalan. Antara zahir dan batin. Yang kelihatan, zahir. Yang tidak kelihatan, batin. Makanya orang kalau idul fitri dia mohon maaf. Zahir dan batin. Tapi karena susah nyebut zahir, lahir. Ya udahlah lahir, terserah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Setelah kita fahami makna ini, maka fahamlah kita bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia ini, kata Nabi Alafil-Jasadi Mutwah, ketahuilah bahwa di dalam badan itu ada segumpal, sekepal, pausat. Seterserah mau segumpal, mau sekepal, mau sesuap. Yang penting besarnya, kalau digenggam tangan ini, sebesar inilah dia di dalam. Sebelah kiri, berdegup, berdetak. Kalau masih terasa, Alhamdulillah. Kalau tidak terasa, kain kafan sudah siap. Berdegup, berdetak, yang disebut dengan jantung. Bahasa Arabnya disebut dengan kalp. Kata Nabi SAW, Alafil-Jasadi Mutwah, ketahuilah di dalam jasadmu ada segumpal, ada sekepal. Iza solahad solahal jasadukulluh, kalau yang segumpal, sekepal ini sehat, maka seluruh tubuhmu menjadi sehat. Wa'idha fasadad kalau dia rusak, fasadal jasadukulluh, maka seluruh tubuhmu menjadi rusak. Ala wahyal kalp, dia adalah jantung. Bukan jantung, Ustaz. Itu terjemahnya salah. Yang benar itu hati. Saya tidak mau kita kelahi gara-gara ini. Kalau begitu, kita kombinasikan saja antara dua. Jantung hati. Berdegup, berdetak, ini adalah salah satu perumpamaan. Karena kalau jantung ini rusak, makanya ada orang, loh, kemarin kan dia sama dengan kita pengajian, di mana dia sekarang? Dia tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Bukan serangan Rusia. Karena serangan jantung. Begitulah kalau jantung ini berhenti, berdetak, mati, tiba-tiba mendadak. Maka ini perumpamaan yang luar biasa yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Katanya kalau ini sehat, maka yang lain ikut menjadi sehat. Darah disemburkan dari jantung. Darah yang menyembur dari jantung naik ke otak. Dari otak akan turun ke mata. Dari otak turun ke telinga. Dari otak turun ke tangan. Dari otak turun ke kaki. Makanya dokter-dokter mengatakan, jangan sampai darahnya berat, karena ada gula, karena ada lemak kolesterol, sehingga dia tidak bisa membawa oksigen naik ke otak. Kalau otak kurang asupan oksigen, nanti akan kena, mohon maaf, struk ringan, dan lain, dan seterusnya. Saya takut menyebutnya, nanti ada orang yang kebetulan penyakitnya sama, tersinggung sakit hati, dan mendadak mati tiba-tiba. Karena sesungguhnya, diwa diri manusia ini, di dalamnya itu ada macam-macam penyakit. Penyakit yang paling mengirikan. Dalam 30 menit, mau mengkaji masalah penyakit batin manusia, jadi kalau ada orang, ustad mengatakan, saya bisa menjelaskan penyakit batin manusia, beserta obatnya dalam 30 menit. Bahasa Arabnya, mustahilun. Penyakit jiwa manusia yang paling merusak, dan ini penyakit yang paling tua, adalah penyakit, kita hafal semuanya, wa min syarih hasidin, iza hasad. Nama penyakitnya hasad, nama orang yang kena penyakit itu, hasidin. Mohon maaf kalau ada kebetulan namanya Pak Hasidin. Saya tidak ada maksud, saya sesakunya disomasi sama Pak Hasidin. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih, tidak senang melihat orang lain dapat ni'mat. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa, gila, sampai hari ini pemerintah Jepang, dan perusahaan-perusahaan besar, belum mengumumkan, bahwa sudah ditemukan detektor penyakit hasad. Bayangkan kalau ada ditemukan di Jepang, di Amerika, di Eropa, detektor penyakit hasad, seperti detektor logam yang dipasang di airport, lalu dipasang di pintu masjid. ketika lewat tadi, langsung bunyi, hasad 75 persen. Bayangkan, yang tahu kita hasad itu hanya kita dengan Allah. Allah masih sayang dengan kita. Bayangkan kalau Allah tidak sayang, sekali hasad, tumbuh taik lalat satu. Mungkin wajah ini bukan taik lalat lagi, udah taik kebo. Hitam semua. Yang wajahnya hitam jangan tersinggung. Bukan berarti karena hasad. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu sudah hasad. Tapi baru 50 persen. Hasadnya baru 50. Sekarang bagaimana cara download completely? Bagaimana cara mengkomplitkan hasad ini? Biar sampai 100 persen. Nanggung-nanggung, eman-eman. Masa masuk neraka setengah? Gimana caranya biar full? Wahubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat orang lain itu musnah. Itulah hasad yang paling keren. Kalau hanya sekedar nggak senang, nggak senang melihat orang punya rumah baru. Nggak senang melihat orang punya mobil baru. Nggak senang melihat orang punya jam baru. Nggak senang melihat handphone baru. Itu baru 50 persen. Tapi kalau ingin supaya mobil orang itu rusak, tabrakan, maka itu sudah komplit guys. Itulah penyakit yang luar biasa. Jadi bagaimana cara pengobatannya? Nama penyakitnya hasad. Definisinya, nggak senang melihat orang lain dapat nikmat. Komplitnya, bagaimana supaya nikmat orang itu musnah hilang, lenyap sama orang-orangnya sekalian. Nah sekarang, bagaimana cara pengobatannya? Pengobatannya, Ustaz kalau di Rukyah gimana Pak Ustaz? Yang belum hafal ayat kursi datang ke masjid ini, sekali putar hafal. Allahula ilaha 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 huwal ayul qayyum. Walaya uduhif zuhuma huwal aliyul azim. Yang nggak hafal. Jadi nanti kalau kelihatan ada jamaah di sini, mutar, itu sedang Rukyah. Setan hanya bisa masuk ke dalam, kalau pintunya dibuka. Aladzi waswisu fi. Dimana setan berbisik? Fi. Sudur. Di dada manusia. Setan tidak berbisik ke sini. Yang berbisik ke telinga, teman sebelah. Setan berbisiknya. Aladzi waswisu fi sudurinnas. Kamu kan sama-sama kuliah dengan dia. Iya. Kamu kan sama-sama kerja sekantor. Iya. Kok dia lebih dulu beli rumah? Kok dia lebih dulu beli mobil? Muncul setan berbisik. Ah. Muncul. Setelah muncul bisikan setan. Setan itu kerjanya lebih kurang melihat percikan api di lalang kering. Lalu dia hanya kipas saja. Kalau tidak ada percikan api, setengah mati setan mengkipas. Apakah bisa hidup? Tidak. Ketika dia lihat ada api kecil, nama api itu hasad. Lalu setan sedang ngompor. Jadi kalau begitu, yang salah itu manusia apa setan? Manusianya salah. Ada api, dia tidak padamkan. Jadi sebetulnya setan tidak terlalu salah. Kadang kita kasihan juga sama setan ini. Dikit-dikit salah setan. Dikit-dikit salah setan. Padahal salah setan, sedikit. Saya khawatir nanti keluar namanya Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan yang teraniaya. Padahal dia tidak terlalu salah. Kalau tidak ada itu percikan api, dia tidak bisa kipas setengah mati setan. Makanya kata Allah, Inna ibadih hambaku yang mendekatkan diri kepada aku, Laisalaka alihim sultan. Kau tidak bisa menggoda mereka. Apa kata setan? La'altiyannahu mimbayini aydihim. Aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim. Dari belakang. Wa an aimanihim. Dari kanan. Wa an samailihim. Dari kiri. Ya Allah, Aku akan goda anak cucu Adam. Dari depan, Dari belakang, Dari kanan, Dari kiri. Tapi ada pengecualian. Illa ibadaka min humul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas. Dia tidak bisa masuk. Kenapa? Orang ikhlas tidak ada apinya. Maka dia setengah mati kipas tidak bisa. Begitu dia kipas. Itu tetanggamu. Rumahnya lebih besar. Biarin aja. Mobilnya lebih mewah. Baru bayar DP. Emasnya banyak. Sebagiannya imitasi. Kata setan capek deh. Sedara ikhlas yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah yang pertama mengobati penyakit hati adalah sadar bahwa kita sakit. Bertamu ke rumah jamaah dikasih minum teh. Minum terus minum susu. Minum terus minum kopi. Minum terus. Satu hari minum gula setengah toples. Tapi begitu diperiksa sama dokter di rumah sakit. Mohon maaf Ustaz Somad. Iya. Ini kelihatannya gula darah Ustaz tinggi. Jangan minum lagi ya Pak Ustaz. Maka setelah tahu ini sakit. Apakah masih mau minum? Masih. Karena belum tahu efeknya. Setelah dokter memperlihatkan gambarnya. Ustaz Somad ini efeknya kalau Ustaz terus minum gula. Nanti kalau luka enggak sembuh-sembuh. Ada namanya diabetes basah. Ada diabetes kering. Yang penting sama-sama diabetes meletus. Dan nanti ini akan parah. Dan kemudian diamputasi. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Melihat dampak yang mengerikan itu. Begitu sampai ke rumah jamaah dikasih. Haram. Minum Ustaz minum Ustaz. Kenapa? Yang pertama karena sudah tahu sakit. Yang kedua karena tahu efeknya. Nah hasad ini yang tahu cuma kita dengan Allah. Mudah-mudahan kita tahu bahwa kita hasad. Amin. Loh banyak yang kena. Dan kita tahu bahwa bahayanya luar biasa. Bagaimana kalau ada orang hasad? Iyakum walhasada. Jauhi penyakit hasad. Fa'innal hasada. Karena sesungguhnya hasad. Ya'kulul hasanat. Memakan semua amal-amal kebaikanmu. Kama tak kulunarul hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Hai Abdul Somad. Kalau kau hasad. Pahala ceramahmu hilang. Kalau kau hasad. Solat malammu melayang. Kalau kau hasad. Infak sodakohmu terbang. Akhirnya kau tidak masuk surga. Wahai Abdul Somad. Amal-amalmu semuanya tidak dapat menolongmu di hadapan Allah SWT. Jadi ketika muncul rasa hasad itu. Cepat-cepat kita obati. Kau sudah kena penyakit hasad. Nanti amalmu hilang. Nanti sedekahmu terbang. Nanti semuanya melayang. Itu cara memberikan efek ketakutan jerak. Di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari penyakit hasad. Pertama periksa dirimu sendiri. Merenung sejenak. Jam 2 malam. Kita terlalu sibuk dengan handphone kita. Sehingga kita tidak pernah merenung. Apakah kita sudah kena penyakit hasad atau belum. Nanya ke Ustaz Somad. Ustaz apakah saya ini kena penyakit hasad? Aku tidak tahu. Karena aku hanya bisa melihat. Yang jelas penyakitmu kelihatannya kurang darah. Pucat. Tapi masalah hasad aku tidak mengerti. Merenunglah sejenak. Akhirnya jam 2 malam. Dia merenung. Mau sholat tahajud. Begitu sudah mau merenung jam 2 malam. Tiba-tiba terdengar suara. Goal! Ternyata di zaman ini jam 2 malam pun kita tidak bisa merenung. Karena memang tidak ada yang namanya malam, pagi, siang. Semuanya hidup terang-menerang kota metropolitan. Jangan menunggu tengah malam. Karena boleh jadi malaikat maut datang waktu maghrib. Kapan waktu untuk merenung? Segera. Matikan handphone-mu. Ambil wudhu. Sholat sunat. Setelah itu kau duduk sejenak berpikir. Jangan-jangan aku sudah kena penyakit hasad. Lalu kemudian yang ketiga adalah. Doakan orang yang dapat nikmat itu langsung di depannya. Apa kata setan? Dia sama dengan kamu satu sekolah, satu kampus, sama-sama kerja. Kenapa dia duluan nikah? Kamu kok masih jomblo? Langsung datang ke tempat pernikahannya. Naik ke altar tempat dia duduk di pelaminan. Doakan langsung di depannya. Barakallahu lakuma wa baraka'alaikum wa jama'abainakuma fi khair. Setan langsung pingsan. Karena aku gagal menggodamu. Walaupun doamu waktu itu giginya rapat. Barakallahu lakum. Barakallahu lakum. Kenapa kau dulu? Meskinya aku yang di sana. Lawan. Lawan bisikan yang ada di dalam. Kalau lidahmu ingin berkata, ingin mengejek, ingin menjelekkan, ingin perbuatan itu namanya ha-hasut. Dari hasal muncul menghasut-menghasut. Ente kan sama-sama dia. Iya. Dia kok lebih dulu nikah. Iya, dia kan pakai pelet. Emang ikan emas koki. Kamu sama kan dengan dia? Iya. Sama-sama satu kampus, sama-sama kuliah. Nilai kamu malah lebih tinggi ya. Kok dia lebih kaya? Iya. Dia kan ternak. Ada ternak sambilan. Ternak apa? Ternak tuyul. Asut. Ini yang merusak semuanya. Langkah pertama. Sadari bahwa dirimu sakit. Dengan cara apa? Merenung sejenak. Pikirkan. Langkah yang kedua. Fahami bahwa efek sakit ini luar biasa. Nanti amalmu akan terbang, hilang, dan melayang. Efek yang ketiga. Maka doakan dia di depan orangnya langsung. Anaknya lahir. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzik tabirrahu wa balagwa asyuddam. Umurnya panjang, badannya sehat. Barakallahu laka fi umrik. Dia menikah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Doanya belum hafal. Gak usah kuat-kuat. Yang penting kau doa di depan dia. Nanti kalau temanmu nanya, apa yang kau doakan tadi? Aku ada doa khusus buat dia. Allah SWT. Yang keempat. Doanya anzahril ghaib. Bukan di hadapannya. Tapi ghaib. Di dalam rumah. Kita berdoa. Ya Allah ini temanku. Jadikan rumahnya itu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Jadikan anak keturunnya penghapar Qur'an mujahid fisa bilillah. Jadikan kenderaan itu membuat dia rajin sholat berjama'ah. Jadikan harta yang banyak membuat dia masuk surga bersama Rasulullah SAW. Memang berat. Bagi yang pernah mengawalkannya berat. Bagi yang belum, coba nanti malam. Orang yang menyakitimu, yang menganiayamu. Yang menjelek-jelekkanmu. Yang membulimu. Maka pejamkan mata, bayangkan wajahnya. Belum sanggup, Pak Ustadz? Buka lagi. Banyak orang yang sanggup melawan kantuknya untuk tahajud. Banyak orang yang sanggup melawan godaan kakinya untuk melangkah ke masjid. Banyak orang yang sanggup melawan godaan dompetnya setan berkata, Jangan sedekah. Sanggup. Tapi untuk melawan dendam kesuman, melawan sakit hati, melawan hasad. Ini luar biasa. Siapa yang pertama kali hasad? Dengki. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan satu makhluk terbuat dari tanah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan manusia. Lalu kemudian muncul hasadnya dalam hati. Saat kapan? Ketika Allah perintahkan kepada semua malaikat. Wa idhqulna lil malaikatis juduli adam. Wahai semua malaikat, sujudlah kamu kepada adam. Fasa jadu. Semua malaikat bersujud. Illah. Iblis gak mau sujud. Kenapa Iblis tidak mau sujud? Hasad. Apa kata Iblis? Aku lebih tua. Aku lebih senior. Aku lebih banyak ilmu. Aku beribadah. Aku diciptakan dari api. Kau diciptakan dari tanah. Aku merah menyala. Sedangkan kau hitam rendah. Kenapa aku musti bersujud kepada kau? Muncul hasadnya. Jadi kalau ada manusia hasad, berarti titisan? Bukan saya yang ngomong. Itulah kenapa Iblis mudah masuk ke dalam orang hasad. Kenapa? Karena dia sudah pasang microchip di dalam. Mudah connectingnya. Karena ada kabel antara dia. Penghubung. Ustadz tadi nyebut setan. Terus ada istilah baru Iblis. Nama komunitasnya. Jin dan manusia. Jin ini ada yang baik-baik. Wa anna minnal muslimun. Kami ini ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Ada yang jin kapir. Buka surat al-jinjus 29. Lalu kemudian jin yang jahat-jahat. Ini namanya setan. Indonya, bosnya namanya Iblis. Jelas? Kalau tidak jelas, saya tidak mau ulang lagi. Nanti Iblis makin sakit hati. Ulang saja videonya. Diulang-ulang. Sudara aku yang dimuliakan Allah SWT. Yang kelima. Minta kepada Allah supaya hati ini bersih. Allahumma ja'alni minat tawabin. Wa ja'alni minal mutatah. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Wa ja'alni minna ibadikas. Jadikan aku orang yang soleh. Itu makanya selesai berwuduk. Wajahnya sudah bersih. Tangannya bersih. Hidupnya bersih. Mulutnya bersih. Telinganya bersih. Otaknya bersih. Kakinya bersih. Tapi hatinya belum bersih. Maka jangan dia minta. Cuma kadang orang habis wuduk ini. Tidak sadar kapan dia berdoa. Gimana berdoa. Bayangkan. Adik-adik pulang ke rumah. Mau minta sama orang tua. Biaya uang kuliah semester. Pulang ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tentu ada prolog dulu. Istighfar. Sucikan hatiku ya Allah. Maukah jamaah mendoakan. Supaya Abdul Somad hatinya bersih dari hasad. Ustadz kan ustadz. Iya. Setannya ustadz juga. Kata iblis. Untuk menggoda Abdul Somad ini. Coba carikan profesor yang selevel dengan dia. Dibawalah satu profesor. Kalau ini gimana? Blis. Kata iblis. Ini memang udah profesor. Cuma kurang viral. Cuma cari yang selevel lah. Yang apple to apple. Kalau ini apple to mangga ini. Untuk menggoda Abdul Somad. Tapi yang diutus ini kalah. Kenapa? Karena jamaah yang ikhlas-ikhlas ini mendoakan Abdul Somad. Abdul Somad masuk surga bukan karena pahalanya. Karena pahalanya sudah dihabiskan oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi dia masuk surga karena orang yang ikhlas-ikhlas ini. Masya Allah malu-malu bilang amin. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi tadi kita hari ini, malam hari ini, mendapatkan nasihat mengenai penyucian jiwa. Saya jadi teringat ada sebuah lagu yang memang dikutip dari ayat Al-Quran. Mungkin teman-teman semua, para jamaah, ada yang tahu lagunya Senada. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, Allah mengilhamkan sukmah kefasikan dan ketakwaan. Beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Itu kutipan dari surat Asyams ayat 7-10 yang sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh guru kita tercinta, Ustadz Abdul Somad. Saya pribadi juga adalah orang yang merasa seringkali masih punya penyakit yang sangat berbahaya itu. Dimana hati ini rasanya gak senang gitu. Melihat orang senang, melihat orang bahagia, justru sebaliknya. Senang kalau melihat orang ini, susah. Mungkin diantara kita juga ada yang punya pengalaman atau penyakit yang serupa. Tapi inilah sebuah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dimana hari ini kita diizinkan untuk kembali diingatkan. Untuk kemudian kita bisa bersama-sama bertobat. Untuk kita meriset kembali. Sama seperti handphone. Kadang-kadang yang canggih sekalipun kalau terlalu lama dipakai dengan berbagai macam aplikasi. Dengan kehidupan kita juga terlalu banyak yang seringkali mengganggu atau mendistract kebersihan hati kita. Ada kalanya memang kita perlu untuk meriset kembali. Masjid ini menjadi salah satu tempat yang terbaik. Untuk kita sama-sama berbuat baik. Sama seperti tagline dari Masjid MRBJ ini. Tempat untuk berbuat baik. Masya Allah. Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Masih ada kesempatan seperti janji saya tadi untuk memberikan waktu. Buat kita semua. Bagi yang ingin bertanya. Dan sementara ini saya akan memberikan dulu kepada tiga orang penanya. Untuk langsung bisa bertanya kepada Ustaz. Dan insya Allah acara kita malam hari ini juga disiarkan secara langsung di channel MRBJ TV. Siapa yang ingin bertanya boleh? Cuk tangan. Oke baik. Saya berikan yang paling depan terlebih dahulu. Ada mic lagi mungkin? Dari panitia? Oh iya ada. Syukuran bang. Baik silahkan pertanyaannya. Tolong disebutkan namanya ya. Nomor. Nomor rekening dan PIN ATM gak usah. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Saya berasal dari sekolah Maskanul Khufas MRBJ. Afwan Ustaz izin bertanya. Bahwasannya saya ingin bertanya. Bagaimana trik bisa meninggalkan kesiasiaan Ustaz? Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sifat orang beriman. Khat aflahal mu'minun. Beruntung orang beriman. Waaladhinahum anil lagwi mu'ridun. Kalau ada perbuatan yang sia-sia. Dia berpaling. Dia lihat sia-sia. Bro. Ayo kita jalan-jalan. Karena ini nongkrong sebentar. Kenapa? Lagwi mu'ridun. Gua yang bayar. Oke. Berarti sia-sia karena takut bayar. Maka definisi sia-sianya itu dijelaskan dulu. Sia-sia menurut apa? Sia-sia tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah sebagai amal shaleh. Itu sia-sia. Makanya Imam Ibrahim bin Adham ketika dia melangkah. Dilangkahkannya kakinya pertama dia maju. Pas langkah kaki kedua dia mundur lagi. Temannya heran. Kenapa kamu berhenti? Di langkah pertama tadi aku bisa menjawab kalau ditanya Allah kau mau aku mana. Pas langkah kedua aku bingung karena sia-sia. Maka lebih baik aku tidak langkahkan. Bumi yang ku injak milik Allah. Kaki yang ku pakai punya Allah. Jantung berdegup berdetak karena kuasa Allah. Nafas yang dihirup pemberian Allah. Paru-parunya titipan Allah. Tapi dipakai untuk kesiasiaan mengundang murka Allah. Makhluk apa namanya itu? Maka kita senantiasa musti muhasabah introspeksi diri. Bagaimana mau menilai kualitas keislaman seorang? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma'la. Kalau mau lihat kualitas keislaman seseorang. Levelnya apakah good, very good, atau excellent. Lihat bagaimana sikap dia terhadap kesiasiaan. Hafal Quran. Karena dia santri maskhanul hufaz. Hafal hadis. Karena dia juara musabah qahtafiz hadis. Suaranya bagus. Tapi ketika ada kesiasiaan dia ikut. Maka levelnya tidak ada. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma'la ya'nihi. Kita renung sejenak. Kira-kira kalau aku mati. Ini akan meringankanku atau memberatkanku. Attafakursa'ah. Berpikir sesaat. Khairun min qiyami laylah. Lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Lingkungan amat sangat membantu. Adik-adik yang ada di maskhanul hufaz. Bersyukurlah. Karena kalian lingkungannya baik. Lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat kerja. Lingkungan medsos. Ketiga-tiganya mesti baik. Kalau baik tiga-tiga. Insya Allah terpelihara dari sisi Asia. Demikian. Allahu'ala. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi. Meninggalkan kejelekan-kejelekan itu. Sebenarnya juga merupakan salah satu amalan jiwa ya Ustaz. Karena pada kekatnya jiwa ini tahu. Mana yang harus tinggalkan. Dan mana yang harus kita jalankan. Dan oleh sebab itu. Dalam catatan saya. Tauhid. Dan iman. Itu adalah amalan terbesar. Yang insya Allah akan membuat. Jiwa kita ini bisa terjaga bersih. Dan insya Allah bisa terus berkembang. Saya berikan kesempatan untuk penanya yang kedua. Ayo. Ini izin dulu kepada adik-adik. Adik-adik santri. Atau dari belakang. Oke boleh. Adik-adik santri nanti ya. Gak apa-apa ya. Yang kedua. Yang ketiga. Di belakang dulu lah. Yang belakang. Ya Bapak. Wah ini sepertinya Bapak. Kayaknya ini dari mana nih. Dari Celegon kali ya Pak ya. Semangat banget. Ya boleh Bapak. Silahkan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Di antara yang muda-muda belia ini. Bapak juga masih bergabung bersama kita. Silahkan. Boleh dibantu mungkin. Ya cepat sedikit. Gak apa-apa. Nanti habis ini adik-adik santri lagi ya. Kalau ada waktu. Kita berikan kemuliaan buat adik-adik santri untuk bertanya. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Maulana. Ya sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Uwaz. Satu setengah jam lagi kita ada penggantian tahun masehi. Masehi nih. Kira-kira pembekalan atau pencerahan dari Ustadz itu gimana untuk kita umat muslim ini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah berarti belum sempat nonton channel youtube-nya. Sudah sempat pernah dibahas. Tapi gak apa-apa ini menarik. Bahwa fenomena pergantian tahun baru masehi. Kita tinggal dalam dunia yang memang kita tahu kita bisa bermuamalah hal-hal tersebut. Kita juga menggunakan banyak produk-produk yang sebenarnya bukan ciptaan umat islam. Lalu bagaimana pandangan islam terhadap hal pergantian tahun ini. Apakah kita cukup melewatkan begitu saja. Bolehkah kita juga ikut mensyukurinya. Tentu. Dengan hal-hal yang dibenarkan oleh islam. Batasannya sampai mana. Lalu bagaimana dengan anak-anak. Penjual-penjual trompet di pinggir jalan. Orang-orang mungkin keluarga kita yang sekarang ini. Sedang asik berkumpul. Menjelang detik-detik pergantian. Dengan mungkin ada di hotel-hotel. Kemudian di pap-pap. Di bar-bar. Seperti itu. Ya. Berfoya-foya. Lalu bagaimana pandangan islam terhadapnya. Tafad al-Ustaz. Ketika terjadi perang. Maka Salman al-Farisi radiyallahu anhu mengusulkan strategi dari Persia. Dengan cara menggali parit. Supaya kuda dari Makkah yang mau menyerang Madinah tidak bisa lompat. Paritnya digali lebar. Parit itu bahasa Arabnya khandak. Maka perang itu disebut dengan perang khandak. Apakah Persia itu islam? Tidak. Ketika Salman al-Farisi mengusulkan gali parit itu. Apakah Nabi mengatakan. Dari mana nih Salman? Dari Persia Rasulullah. Oh jangan. Bid'ah wakullu bin'atin dola lah wakullu dola latin finnar. Tidak. Bahkan Nabi ikut menggali parit itu. Ini contoh bahwa produk kapir boleh dipakai. Jelas. Jadi jangan lagi ada komen-komen nanti Ustaz Somad pakai. Mogi di komen. Eh Mat ini kan produk kapir. Inti gak nonton goblok. Sudah saya jelaskan itu. Makanya kalau nonton, tonton terus ceramah Abdul Somad. Sampai dapat hidayah. Contoh kedua. Atap Masjid Nabawi itu datar dengan tiang-tiang dari batang korma. Atapnya dari pelepah korma yang dianyam. Sampai akhirnya Islam sampai ke Bizantium Romawi. Di Romawi ada bangunan yang cantik dan indah. Batu yang disusun-susun sampai akhirnya melengkung. Kalau mau lihat susunan batu melengkung itu. Nanti adik-adik pergi ke Turki. Sampai ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Masjid Ayah Sofya. Maka nampak nanti batu yang disusun melengkung. Sampai di sana buat video pendeknya. Hai guys. Ini batu melengkung yang diceritakan Ustaz Abdul Somad. Batu melengkung sehingga tidak perlu tiang di tengah. Akhirnya umat Islam mengambil arsitektur batu melengkung itu. Batu melengkung itu disebut dengan kubah. Apakah kubah itu ajaran Islam? Tidak. Itu diambil dari Romawi. Apakah ketika bangunan itu dibawa ke Makkah dan Madinah. Lalu ulama mengatakan. Jangan pakai. Karena ini produk dari sana. Ini haram. Dipakai. Khandak parit dipakai. Kubah dipakai. Tiga. Ketika Islam sampai ke Laut Mediterania. Lalu kemudian. Umat Islam melihat di sana. Ada satu tiang. Di atas tiang itu ada api yang menyala. Supaya kapal di tengah malam tidak menabrak tepian pantai. Kita menyebutnya mercusuar. Orang Arab disebut. Itu disebut dengan manarah. Diambil dari kata nar. Tempat api di atas. Karena ada apinya di atas. Lalu kemudian bangunan itu dibawa ke dekat masjid. Apinya dibuang. Muazzirnya naik ke atas. Disebut dengan menara. Tidak ada menara zaman Nabi. Menara ditemukan di Afrika Utara. Nama negerinya Alexandria. Kota itu didirikan oleh Alexander the Great. Dan dipakai sampai hari ini. Masjid kita ada menaranya? Kalau tidak ada berarti tidak masjid. Khandak. Bukan ajaran Islam. Tiang melengkung. Bukan. Menara. Bukan. Kenapa boleh dipakai? Karena tidak terkait dengan ibadah. Tidak terkait dengan ritual. Ini ajaran Islam yang membolehkan kita. Setelah saya prolog dengan tiga produk ini. Sebenarnya masih panjang. Tapi karena waktu kita pendek. Lalu bagaimana dengan kalender? Ada seorang kaisar. Namanya Kaisar Julian. Maka dia buatlah kalender. Maka kalender itu disebut dengan kalender Julian. Lalu kemudian. Setelah masa Nasrani. Kalender Kaisar Julian ini diambil. Oleh Paus Gregorius. Maka kalender ini sekarang disebut dengan. Gregorian Kalender. Tulis. Gregorian Kalender. Lalu kemudian. Ketika terbentuk. United Nation. UN. PBB. Bukan Pajak Bumi dan Bangunan. Persatuan Bangsa-bangsa. Semua negeri ini punya kalender yang bingung untuk menyatukannya. Maka disatukanlah dengan kalender yang diambil dari Gregorian Kalender. Jadi kalau ada orang mengatakan. Oh ini identitas. Jelas identitas. Itu kalender identitas. Karena diambil dari Gregorian Kalender. Tapi karena Islam ini berlapang dada menerima apapun. Kita sudah diajarkan berlapang dada menerima hendak. Menerima kubah. Menerima menara. Lalu kemudian kalender dipakai. Abdul Somad memakai kalender itu. Dia lahir 18 Mei. Maybe yes. Maybe no. Sebagai penanggalan. Tapi kalau ikut celebration acara perayaannya. Yang sia-sia. Maka tidak. Bagaimana supaya anak-anak muda tidak heboh ke sana kemari. Maka Alhamdulillah. Berkumpullah di masjid beramai-ramai. Supaya dia tidak. Di sebagian masjid dibuat acara berzikir. Sampai jam 12 jam 1 malam. Supaya apa? Supaya anak muda tidak membakar uangnya. Tidak kesiasiaan. Tidak menghabiskan untuk perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dulu yang ke masjid itu orang-orang tua. Hari ini kalau disurvey ini wajah-wajah. Memang ada beberapa yang tua. Tapi sebenarnya itu anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Mereka sebenarnya anak muda yang luar biasa. Nah itu. Cuman mereka fisiknya. Mereka itu ibarat cup 70. Cup 70 bodinya. Tapi masjidnya itu masjid. Susah saya nyebut merek. Nanti iklan gratis. Jadi hari ini anak-anak muda dengan penuh kesadaran. Saya lama berpikir. Muda. Ganteng. Punya uang. Mau-maunya malam tahun baru ke masjid. Itu kan makhluk unik yang perlu dibudidayakan. Ini makhluk-makhluk seperti ini. Makhluk yang sudah hampir punah. Ini namanya pemuda saurus. Wahai bapak ibu di rumah. Kalau kalian punya anak muda yang malam ini malah duduk berzikir di masjid tablik akbar. Pengajian muhasabah. Kalian adalah orang tua yang berhasil. Dan kalau kalian mau cari menantu. Datanglah ke masjid malam ini. Aku sudah iklankan kalian. Kalau enggak laku juga. Aku serahkan kepada Allah. Demikian Bang. Insya Allah. Terima kasih. Semoga tadi cukup menjawab ya Pak. Jadi asalkan itu tidak terkait dengan urusan ibadah. Insya Allah. Enggak mengapa. Baik. Masih ada satu tempatan untuk satu penanya terakhir. Tadi sesuai janji saya mau berikan kesempatan kepada adik santri lagi. Ya. Para penghafal Quran kita. Tafadol. Mas tolong namanya ya. Ya boleh langsung aja. Boleh. Baik. Biar semua terdengar ke belakang pakai mic. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Marudut Staurus. Kami dari pesantren tahpis Mas Kandil Hufas MRBJ Ustaz. Dan kalau boleh mempunyai diri. Saya dulu pernah diajarin sama Ustaz Ulusomad. Ketika masih duduk di bangku perkuliahan. Izin bertanya Ustaz. Jadi Ustaz. Setiap kita pasti pernah merasakan putus asa Ustaz. Apalagi ketika teman-teman santri itu. Ketika menghafal. Tidak mencapai target. Maka mereka akan putur. Putus asa. Dan akhirnya. Nyerah untuk menghafal. Jadi Ustaz. Yang mungkin saya tanyakan. Kira-kira bagaimana. Cara mengatasi agar mudah menghilangkan rasa putus asa dalam diri Ustaz. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Ini sebenarnya pertanyaannya mewakili semua juga yang hadir. Ada yang putus asa dalam menghafal Quran. Ada yang putus asa mencari jodoh. Ada yang putus asa dalam hal-hal yang lainnya. Tapi mudah-mudahan Ustaz bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Silahkan Ustaz. Ustaz M. Ridho Sitorus. Sitorus itu bahasa batak artinya istiqomah. Sitorus. 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 Sitorus artinya terus. Jadi memang beliau pas untuk menjadi guru tahfiz. Jadi kalau ada kalian yang bengkok-bengkok ditoruskannya kalian. Mudah-mudahan beliau menjadi inspirasi untuk murid-muridnya insya Allah. Yang pertama ditanamkan bahwa memang dalam diri manusia itu Al-Imanu Yazidu Wayangkus Dia bisa naik, dia bisa turun. Yazidu bita'ati Dia akan bertambah dengan ketaatan Wayangkusu bil-ma'asyah Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Segala kejelekan itu bisikan setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra Wayangurukum bil-fahsyah Setan selalu membisikkan, menjanjikan kamu kurang-kurang, kurang-kurang. Tapi jadikan itu sebagai cambuk Untuk membangkitkan semangat kita. Manusia ini bisa hidup tiga bulan kalau tidak ada beras. Andai tidak ada satu padi pun lagi di Indonesia Orang masih bisa hidup tiga bulan. Manusia bisa hidup tiga hari kalau tidak ada air. Andai malam ini semua kering, sumur Kita masih bisa hidup sampai hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, sudah tidak ada solat Jumat lagi. Mati semua manusia. Tiga bulan tak ada makanan pokok. Tiga hari kalau tidak ada air. Tapi orang hanya hidup bisa tiga detik Kalau sudah tidak ada harapan. Kalau sudah tak ada harapan Maka tiang jemuran seperti lambayan bidadari. Dia ikat ke lehernya jatuh Maik ke gedung yang tinggi Dia tengok ke bawah Macam sejengkal Terjun mati Bunuh diri Maka jangan sampai putus harapan Dan Alhamdulillah Kita untuk harapan 2023 Semua harapan ada di Bekasi Jadi Jangan sampai tidak ada harapan Jadi yang sampel dari Ustadz Muhammad Ridha Tentang hafalan Quran Sesungguhnya itu hanya satu sampel kecil Dari contoh kehidupan Dalam masalah mencari rezeki Dalam masalah mencapai cita-cita Mencari peluang Apakah Ustadz Soman pernah mengalami putus asa? Kalau putus asa Berarti saya sudah lama mati Nyaris putus asa Tapi tertolong Karena ada yang besar Dan maha besar tempat berharap Kalau Setan berbisik Kalau di dunia ini sudah tak ada lagi tempat mengadu Maka ambillah air wudu Tempelkan keningmu ke lantai Berbisiklah ke bumi Maka makhluk-makhluk di langit Akan memohonkan kepada Allah S.W.T Boleh untuk update status besok pagi Allah S.W.T akan memberikan jalan Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah berikan dia Makhraja jalan keluar Dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Berapa banyak yang kita dapatkan dari usaha Dan berapa banyak yang diberikan Allah tanpa usaha Itu adik-adik yang ngapal Quran Berapa kali ayat ini dia ulang-ulang-ulang-ulang Sudah putus asa Pas tertidur Besok muncul dia Ingat Berapa kali ayat ini yang menurut halaman ini berat sekali Tiba-tiba Berapa kali begitu pedenya akan bawa ini sholat Hilang dia Karena calon mertua ada di belakang Nah itu Jadi yang pengapal Quran merasakan itu Jangan berharap pada yang sudah dihafal Jangan putus harap pada yang belum dihafal Jangan terlalu berharap pada orang tua yang ada Jangan putus harap Karena orang tua sudah tidak ada Karena kita masih punya harapan Siapa yang berharap Allah Dua Jadi kalau kita banyak istighfar Banyak bersolawat Banyak la ilaha illallah Banyak bertasbih Allah akan kuatkan hati kita Sehingga Angin-angin yang menyambar-nyambar Bisikan-bisikan untuk putus asa Don, galau Itu akan hilang sendiri Yang menjanjikannya siapa Allah Ala bidhikirillahi tatma'idnul Yang membuat letih itu pikiran Yang membuat capek itu pikiran Makanya banyak rumah-rumah Di kota besar Menawarkan Supaya kita jangan mikir Karena yang membuat naik Kolestelok Kolestelok Yang membuat naik gula darah Kita hilang Kita hindari itu ya Yang membuat naik gula darah Asam murat Detak jantung Kencing manis Itu semua berasal dari pikiran Makanya orang gila itu sehat Karena dia tidak ber Tak berpikir Yang membuat imun Don itu pikiran Makanya Terkadang sekarang ini Banyak orang-orang menawarkan kita Gimana supaya gak mikir Orang yang pakai sabu-sabu itu gak mikir Orang yang ngisap ganja Gak mikir Orang yang pakai narkoba Gak mikir Orang yang pergi ke rumah-rumah Yang sengaja untuk membuat pikiran Tidak bekerja Ditulis di depan How you can stop your mind Bagaimana anda menghentikan pikiran anda Dalam islam Tidak perlu pakai narkoba Tak perlu pakai ganja Tak perlu pakai sabu Tak perlu pakai apa-apa Dengan kau berzikir mengingat Allah Maka saat itu Coba praktekan Yang galau Yang macam-macam di pikirannya Nanti kalau kau begini Akan begini Kau akan begini Akan begini Tasbih aja dia Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Maka ketika dia berzikir Otomatis ini melemah Dan disini menguap Datang ke Kiai Kata Kiai Banyak-banyak istighfar Astaghfirullah 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 Datang ke Habib Kata Habib Banyak-banyak salawat Allah musulia Nasirna Muhammad Datang ke Ustaz Kata Ustaz Pas ditanya Mana yang kau amalkan Satupun belum Padahal ketiga-tiganya Untuk menguatkan disini Hingga lemah Ketika kita banyak istighfar Astaghfirullah 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 Sibuk kita dengan Ini Akhirnya ini Istirahat dia sejenak Makanya kita disuruh berzikir Supaya istirahat Tapi bukan berarti Orang berzikir itu Tidak berfikir Setelah dia berzikir Nanti fikirannya Akan lebih tajam Fikirannya akan lebih lurus Maka berbanyak Berzikir Banyak berfikir Kecerdasan intelektual Banyak berzikir Kecerdasan spiritual Banyak orang cerdas Intelektual Tapi kering spiritual Akhirnya Lelah Lelah ini Pikiran ini membuat kita lelah Gara-gara berfikir Nah kita lelah Maka kalau kita banyak berzikir Insya Allah Pikiran kita kuat Pikiran kita lurus Dan kita tidak lelah Emosi Galau Kedepan Diperkuat lagi zikirnya Insya Allah Demikian banget Allah Insya Allah Saya ingat beberapa tahun lalu Dan Bagi seorang public figure Artis Apakah dia Profesinya sebagai Membawa acara Penyanyi Penari Apapun lah itu Momen hari ini Tanggal 31 Desember Masehi Sebenarnya adalah Momen yang paling ditunggu-tunggu Oleh para pekerja seni Kenapa? Karena bagi mereka yang bekerja di hari ini Umumnya akan mendapatkan penghasilan Tidak kurang dari Tiga kali lipat Honorarium Yang selama ini dia janjikan Namun saya gak tahu kenapa Selama bertahun-tahun terakhir ini juga Tidak ada Pekerjaan yang datang kepada saya Bisa karena Memang tidak ada yang ingin menggunakan jasa kita Atau memang Allah sengaja tunjukkan Rasa rahmat dan kasih sayangnya Kepada mereka-mereka Yang Ingin terus mendekatkan dirinya kepada Allah Sehingga Allah jaga Diri kita Allah jaga hati kita Dari hal-hal yang diharamkan Dari hal-hal yang Akan bisa mengotori Hati kita Yang nanti juga ber Arah kepada Pikiran-pikiran kita Jadi bersyukurlah teman-teman semua Bapak-bapak Mungkin ibu-ibu Yang tadi kata ustad Anaknya saat ini Sedang berkumpul Sedang Berada dalam masjid raya Bintar Raja Yang kita cintai ini Untuk kita sama-sama merapatkan barisan Sama-sama untuk terus bersikir Kita bertahmid Bertakbir Kita selalu mengingat pada Allah Karena hanya dengan mengingat Allah Hati ini akan menjadi tenang Kalau hati kita tenang Insya Allah Pikiran kita juga lebih jernih Dan saya masih memiliki satu kesempatan Karena waktu tadi dikasih kode oleh panitia Masih boleh Mas Hadrian Satu orang penanya lagi Kira-kira siapa yang beruntung Saya izinkan untuk yang di belakang kali ini Tadi udah yang muda Boleh yang agak sedikit tadi tuh Sebenernya dia muda Tapi terbawa oleh casing yang sudah agak sepuh Ayo Ini Waduh Ini yang sesepuh kita Boleh lah ini Yang pakai baju kuning sendiri nih Paling menyolok nih Paling centil sepertinya Pak Mirwan Iya Ini kalau gak dikasih ini bisa bahaya ini Iya orang tua kita Pak Mirwan silahkan Singkat aja Pak Mirwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai hasad tadi Ustaz Kaya itu antara kita dengan Allah Bagaimana dengan yang memfasilitasinya Zaman-zaman pemilu begini Banyak sekali yang terjadi Ya Sengaja Difasilitasi untuk melakukan itu Nah Kira-kira Dosanya Atau perbuatan yang memberikan ini Lebih besar dari yang melakukan Atau bagaimana Ustaz Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mandallah ala khairin Falahu mithlu ajri fa'ilihi Siapa yang menunjukkan pada perbuatan baik Maka dia dapat pahala yang sama Mafhum kebalikannya Siapa yang menunjukkan pada hasad Memfasilitasi hasad Maka dia dapat pahala hasad jariah Jadi Dapat yang sama Jadi kalau dia dapatkan Laku hasad sendiri Satu Kalau dia tunjukkan kepada lima Berarti dapat bonus empat Seratus orang hasad gara-gara dia Maka teruslah Menggeriak Itu dosa-dosa hasad Itu luar biasa Dan kalau dia mati Hasad itu terus berlanjut Maka itu yang dikatakan Siapa yang melakukan tradisi yang jelek Hasad tadi Dia dapat dosanya Dan orang yang melakukannya setelah mati Min wairi'an yang khuswa min Awzarihim syai'un Tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun Jadi dia dapat seratus Yang melakukan itu dapat seratus Dan yang itu ditransfer ke dia Dan mereka tak berkurang Itu dia dapat Meriah lah dia dapat panen Dosa tadi Jadi Kita tidak akan pernah berhenti Menyampaikan ini Saya selama saya hidup Selama saya sehat Mau dibully orang Mau dicaci Saya sampaikan aja Sampai akhirnya saya mati Sampai akhirnya Kalaupun saya mati Dia tetap Orang yang benci sama saya Itu lelah letih sendiri Karena kalau saya mati Video saya tetap di share orang Kalaupun saya mati Malah lebih mengerikan lagi Kalau saya hidup Ditontonnya kan Masih gak terlalu takut kan Tapi kalau saya udah mati Ditontonnya Mak kawannya udah mati Punan muncul juga Dia yang pernah gue Demikian Mudah-mudahan kita istiqomah Dalam kebaikan Amin Terima kasih Semoga cukup memuaskan Karena kalau Pak Mirwan ini memang Memiliki keunikan ini Ustadz Kalau pertanyaannya itu Memang selalu nyerempet Nyerempet itu Kalau gak nyerempet itu Gak senang ini Pak Mirwan Masya Allah Tapi itulah ya Dinamikanya di masjid ini Kita punya Banyak jamaah Dari berbagai Latar belakang Yang insya Allah Akan bisa mewarnai Masjid kita tercinta Yang tidak hanya diisi oleh Orang-orang yang sudah sepu saja Tapi kita lihat disini Banyak anak-anak yang muda Saya ngiri justru Di usia-usia seperti Kalian semua Saya lagi ngapain hari ini Lagi dimana Tapi saya yakin Barang siapa yang meninggalkan Segala sesuatu itu Karena Allah Insya Allah Allah pasti akan ganti Dengan sesuatu yang akan lebih baik Mungkin bukan saat ini Kita mungkin Saya merasa Berkorban Menurut kita yang di luar sana Sedang melakukan Banyak kesenangan Kenikmatan Kita kok kayaknya Sedang bersusah-susah disini Sebenarnya enggak Sabar Insya Allah Nanti akan ada Kebaikan-kebaikan Yang akan kita rasakan Saya bisa ngomong seperti ini Karena Saya juga dulu adalah Pelaku maksiat Saya pesan saya Buat adik-adik semua Jaga Jaga Tujuh anggota Badan kita Mata kita Telinga kita Mulut kita Lidah kita Tangan kita Kaki kita Dan Kemaluan kita Karena itu adalah sumber Keselamatan Tapi juga sekaligus Kebinasaan kita Berapa banyak Orang-orang yang terjurumus Kehidupannya Karena ketidakmampuan Untuk menjaga Tujuh anggota tubuh tersebut Itu aja yang sedikit Dari saya Semoga Walaupun sedikit Namun Sebuah Muasabah Menjadi inspirasi Buat kita semua Saya mohon maaf Apabila mungkin ada Hal-hal yang kurang berkenan Selama saya mendampingi Usat Abdul Somat Selama beberapa waktu Di malam hari ini Mohon doakan saya Dan keluarga saya Untuk selalu istiqomah Dalam kebaikan Mari kita sama-sama Memakmurkan Masjid kita tercinta Baik disini Maupun di masjid yang lainnya Terus Menebarkan Nuansa keislaman Kepada siapapun Ya Baik itu Sesama muslim Maupun non muslim Untuk itu Saya juga mohon Kesediaan Kepada ustad Untuk Memimpin doa penutup Bagi kita semua Semoga Allah selalu ridho Atas apa-apa yang kita jalankan Menjaga kita Dalam ketaatan Dan ketakwaan Dalam ketauhitan Dan insya Allah Allah selamatkan kita Dari fitnah dunia Dan fitnah akhirat Dan kita semua wafat Dalam keadaan Husnul khatimah Amin Amir Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas kebaikannya Anak-anak-anak muda Allahumma Allahumma Jadikan anak kami Menjadi para penghapal Al-Quran Jadikan mereka Menjadi para pengajar Al-Quran Terima amal kami Pada malam hari ini Dan malam-malam berikutnya Sampai kami mati Menghadapmu Allahumma Marzuqnal istiqamata Al-Syari'atil Gharra' Wattariqatil Bayda' Berikan kami istiqamah Iman dan Islam Allahumma Wafiqulata Umurina Orang-orang yang kau Berikan amanah Tanggung jawab Jadikan mereka Betul-betul amanah Supaya segala amanah Itu menjadi amal salih Yang dapat dijadikan Bekal menghadapmu Nanti ya Allah Andai kami mati Jadikan kematian kami Itu membuat kami Berhenti dari dosa-dosa Kalau engkau Takdirkan kami Hidup besok pagi Jadikan kehidupan Itu sebagai Tambahan amal salih Kalau engkau Takdirkan kami Mati malam ini Biarlah kematian ini Membuat kami Berhenti dari segala dosa-dosa Jadikan hari esok Lebih baik Daripada hari kemarin Berikan kami Rizki yang halal Dan barakah Supaya kami dapat Berwakaf Berzakat Berinfak Dan bersodaqah Allah maftahlana Abu wabal khair Bukakan untuk kami Pintu-pintu kebaikan Abu wabal ni'mah Pintu-pintu ni'mat Abu wabal barakah Pintu-pintu keberkahan Allahumma gafir Masyaikhana Guru-guru kami Yang sudah mendahului kami Ampunkan segala dosa-dosanya Ya Allah Allahumma gafir Man ahsana ilayna Orang-orang yang pernah Berbuat baik pada kami Kami belum sempat Membalasnya Belum sempat kami Membalas segala kebaikan mereka Kalau mereka masih hidup Panjangkan umurnya Jadikan keluarganya Sakinah Wawadah Warahmah Kalau dia sudah meninggal dunia Maka jadikanlah Kuburnya Salah satu dari Taman-taman syurgamu Ya Allah Rabbana taqabbal minna Salatana Wasiyamana Wa qiyamana Wa ruku'ana Wasujudana Watakasyu'ana Watakbudana Watammam Taqsorana Amal kami Salat kami Puasa kami Zikir kami Bacaan Quran kami Penuh dengan kekurangan Sempurnakan segala kekurangan kami Ya Allah Allahumma a'inna Tolong Supaya hati kami ini Selalu berzikir Wa syukrika selalu bersyukur Allahumma ja'alna Zakirin Jadikan lisan kami Berzikir Hati kami berpikir Qolbu kami Senantiasa diisi Dengan La ilaha illallah Muammadur Rasulullah Tasbih subhanallah Tahmin al-Hakbillah Takbir Allahu Akbar Istighfar astaghfirullah Senantiasa kami Bersolawat Kami rindu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma Marzukna Ziarata Baytikal Atik Berikan kami Rizki Supaya kami Bisa berhaji Dan umrah Allahumma Marzukna Ziarata Qabri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berikan kami Rizki Supaya kami Dapat berziarah Kemakam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kami tak bertemu Dengan Nabi Muhammad Tapi kami Sangat cinta Kepada Nabi Muhammad Izinkan kami Dapat masuk Kedalam syurga jennatul firtaws Bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'allamin Muhibbi Nabiika Jadikan kami Menjadi pencinta Pencinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'all Akhir kalamina Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami Sampai Saat kami Meregang nyawa Saat keluar ruh Dari jasad kami Izinkan yang terakhir Keluar dari lisan kami La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalimatu haqin alaihi Nahya Dengan itu kami Hidup Alaihi Namutu Dengan itu kami Mati Wabihanu Ba'ithu Jangan jadikan kami Orang yang tertipu Dengan dunia ini Ya Allah La taja'alid dunia Akbar Hamina Jangan jadikan dunia ini Cita-cita tertinggi kami Wala mabla'il Mina Jangan jadikan dunia ini Sebagai harga ilmu kami Allahumma ja'alna Mukhlasin Jadikan kami Hamba-hambamu yang ikhlas Beramal hanya Kena engkau semata Ya Allah Allahumma ta'hir Kulubana minal nifaki Walhasadi Walkibriyai Walazamah Sucikan hati kami Dari hasad Sucikan hati kami Dari dengki Sucikan hati kami Dari nifak munafi Sucikan hati kami Dari segala syirik Sucikan hati kami Dari kufur Isi hati kami Dengan zikir Isi hati kami Dengan rida Isi hati kami Dengan qana'ah Isi hati kami Dengan merasa cukup Dengan kau berikan yang halal Allahumma'ni Cukupkan kami Dengan yang halal Sehingga kami Tak perlu mencari-cari Yang haram Cukupkan kami Menjadi orang-orang Yang qana'ah Dengan segala yang Kau berikan pada kami Rabbana atina Fi dunya hasanah Wafil akhirat Hasanah Waqina azab al-nar Wa adakhirlal jannata Ma'al-abrar Ya aziz Ya ghaffar Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi Rabbil alami Taqabbalallahu minkum Minda wa minkum Taqabbal ya kareem Al-Fatiha A'udhu billahi Ibn al-shaytan Wajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alami Ar-Rahmanirrahim Maliki Iyaka na'abudu Terima kasih Segala perhatian Tetap jaga ketertiban Jaga hati Jaga kebersihan Jaga semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh